Pemirsa Kapolda Jambi Irjenpol Rahmat Wibowo bersama tim mengunjungi RSUD Sungai Bahar menjelang pelaksanaan ekshumasi atau otopsi ulang terhadap jenazah Brigadir Joshua Minggu Sore. Kapolda Jambi memeriksa kesiapan RSUD Sungai Bahar yang digunakan untuk proses otopsi nanti. Kedatangan Kapolda Jambi ingin memastikan pelaksanaan otopsi ulang Brigadir Joshua tanpa hambatan apapun. Selain ruang jenazah dan fasilitas mendukung, Kapolda Jambi Irjenpol Rahmat Wibowo juga memeriksa ruang tunggu untuk keluarga dan ruang kumpul dokter forensi. Hitung rute yang dilewati, kemudian lokasi-lokasi ada dua, tempat untuk media juga juga kita siapkan supaya media nanti tidak saling menghalangi kegiatan. Pak, untuk ruang otopsinya berapa? Berapa ruang pertama? Satu ruang. Tidak usah terlalu banyak orang. Nanti bisa lihat dari teman-teman media juga di TV hasilnya ya. Pak, nantinya tiap keluarga dilibatkan, Pak. Selain RSUD Sungai Bahar, Kapolda Jambi juga mengunjungi area makam Brigadir Joshua. Kapolda Jambi meninjau kondisi dan keamanan makam menjelang pelaksanaan otopsi ulang. Kapolda mulai memetakan area makam mulai dari posisi ambulans, media, hingga penempatan personil di area makam. Hingga minggu sore area makam sudah dipasang garis polisi. Dari Moro Jambi, Ari Yusuf, Baik TV Jambi melaporkan.